Kali ini saya bahas dua garis percabangan, garis seperti ini Garis huruf H Apa artinya? Ini sebenarnya garis nasib yang ada di setengah saja Ini bisa sukses setelah di atas usia 35 tahun Atau menemukan jalur-jalur kesuksesan Atau jalur-jalur pekerjaan setelah 35 tahun ke atas Jadi saat itu mulai rajin bekerja Mulai serius menata kehidupan masa depan Mulai fokus ingin memperbaiki situasi keuangan atau yang lainnya Termasuk rumah tangga Jadi ada garis hanya tumbuh di sini saja Yang kedua Yang kedua garisnya Sebenarnya ini cabang Garis kepala bercabang Ke atas bertemu dengan garis hati Atau garis hati bercabang Menyentuh garis kepala Yang tadi dari bawah ke atas Ini agak miring Seperti ini artinya Pemiliknya penuh kehatian Sikapnya rasional Ia tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menetapkan pilihan atau menyikapi suatu keadaan Dia memiliki keseimbangan rasio dan emosional dalam menimbang rasa sesuatu yang perlu diputuskan Karena ini seperti pertimbangan ini garis hati dan garis kepala Jadi kebijaksanaan dan emosionalnya betul-betul akan dipertimbangkan Karena seperti timbangan Jadi seperti mempertimbangkan antara pikiran dan perasaan Apakah keputusan ini akan menyakiti orang lain Dan apakah perasaan atau kata-kata atau apapun yang dia putuskan Dapat merepek kepada efek sampingnya Jadi ini seperti timbangan Jadi jika ini ada garis ini Jadinya tanah silang atau tapak darah atau salim mistik Yang telah disebutkan di video-video sebelumnya Jadi garis gaib ini Fungsinya apa Efeknya apa Dan bakatnya juga apa Silahkan simak di garis mistik Tapak darah atau salim mistik Atau tanda tambah Di antara garis hati dan garis kepala Lebih baik di tangan kanan Jika ada tangan kiri juga bagus Jika ada di tangan keduanya juga bagus Cuman bakat tangan kiri Potensi-potensi yang lebih kuat untuk kesuksesan ada di tangan kanan Terima kasih yang masih setia Tetap simak video-video selanjutnya Dan semoga semuanya selalu dalam keadaan yang terbaik Dengan kuasa sang sumber hidup Sang pencipta Terima kasih Terima kasih Terima kasih